Sebenarnya 3 drum besar ini ditemukan di kediaman pelaku Deka di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Saat dibuka, polisi pun menemukan ratusan kilo ganja kering yang ditimbun dengan menggunakan tanah dari dalam drum. Ratusan kilogram ganja kering ini pun diduga akan diedarkan ke Jawa dan Bali oleh para pelaku. Selain ratusan kilogram ganja, polisi pun juga mengamankan dua pelaku, yaitu Deka sebagai pemesan dan juga PY selaku kurir. Penyelundupan ratusan kilogram ganja kering ini pun berhasil digagalkan oleh unit 2 narkoba Pores Metro Jakarta Barat setelah adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kiriman narkotika dalam jumlah besar ke Jakarta melalui wilayah Depok. Hasil daripada pengungkapan awal ini, memang ini mungkin ada rangkaian yang memang harus kami pastikan terlebih dahulu, tapi mungkin ini akan memasarkan atau mengedarkan di wilayah Jawa-Bali kemungkinan. Polisi pun masih menelusuri asal-usul ratusan kilogram ganja kering yang ditemukan di Margonda, Depok, Jawa Barat tersebut. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti pun dibawa ke Mapores Metro Jakarta Barat.